Kompetisi nasional rehat, pemain Persija Rikos menjuntak diminati klub luar negeri. Meski begitu, pemain asal Sumatera Utara ini masih berkomitmen untuk tetap bersama Persija dan berharap kompetisi Liga 1 kembali berkulit. Liga 1 belum juga dimulai kembali sejumlah pemain Persija Jakarta diincar klub luar negeri. Hal ini diamini Direktur Olahraga Persija Ferry Paulus. Ferry menyebut setidaknya ada 6 hingga 7 pemain yang sudah dibidik. Bahkan beberapa diantaranya sudah mengirim tawaran resmi. Salah satu pemain yang banyak diincar, pemain sayap Riko Simanjuntak. Pilar Timnas Indonesia di ASEAN Games 2018 ini diminati sejumlah klub asal Malaysia, Thailand hingga Korea. Ini bukan kali pertama Riko diminati klub mancanegara. Sebelumnya pemain 28 tahun ini juga sempat diisukan akan bergabung dengan klub Thailand dan Malaysia. Meski begitu winger dengan tinggi 1,58 meter ini masih setia bersama Persija. Riko berharap Liga kembali bergulir agar dapat tetap bersama macan kemayoran. Mereka menghubungkan Riko langsung dan melalui ASEAN Riko juga. Tetapi di satu sisi juga kita kerja profesional. Kontrak Riko di Persija masih ada 3 tahun. Jadi Riko tidak bisa mengambil langkah sembarangan karena bagaimanapun. Ya kalau tidak ditanya masalah hati, hati Riko masih di Persija. Karena Riko sudah nyaman di sini, Persija sudah seperti rumah saya. Selain Riko, beberapa nama yang diisukan di lirik klub luar negeri antara lain Rezal Dihehanusa, Evan Dimas hingga pemain yang baru memiliki paspor Indonesia Mark Lok. Hingga saat ini manajemen Persija masih menimbang apakah melepas atau mempertahankan pemainnya. Tim Liputan, Kompas TV Selamat pagi dan salam.